halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel edukasi ID sekitar dunia pendidikan, berjumpa lagi dengan aku Anas Alifidia, so kali ini aku bakal bikin video tutorial mengenai uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas di aplikasi FPU10 karena kemarin-kemarin kita udah membahas uji normalitas dan uji mood di kolinearitas maka kita akan melanjutkan uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas yuk tambah berlama-lama lagi langsung saja kita ke video tutorialnya let's go pertama-tama kita buka aplikasi FPU10 terlebih dahulu sebelum melakukan uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi, pastikan kalian sudah mempunyai tabulasi data untuk dipolah di aplikasi FPUs ya teman-teman nah disini aku udah mempunyai tabulasi data yang nantinya akan kita uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi tabulasi data ini sama dengan tabulasi data yang aku pakai untuk uji asumsi klasik uji normalitas dan uji multikolinearitas di video sebelumnya ya karena kita akan melakukan uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi maka kita akan melakukan stepnya dari awal yaitu memasukkan tabulasi data ini ke aplikasi FPUs oke kita langsung ke aplikasi FPUs file simpon data saat kita melakukan uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi yang perlu diperhatikan adalah saat kita memasukkan tabulasi data nya ke aplikasi FPUs ya kita next lalu kita next nah disini ini kan udah otomatis set panel tapi baru kita akan melakukan uji heterok dan uji autokorelasi maka di basic struktur kita ganti dengan unstruktur atau undel kemudian kita klik ini nah ini tabulasi datanya kita sudah masukkan ke aplikasi FPUs kemudian kita lanjut ke uji yang pertama yaitu di heterokedastisitas kita klik quick estimate equation kita masukkan estimate equation nya 2 X3 4 kemudian kita klik view pilih yang residual diakritik kemudian kita pilih yang heterokedastisitas karena kita akan melakukan uji heterokedastisitas nah untuk uji heterokedastisitas ini ada banyak biasanya disini ada blusbegan godfrey heartfree glaster arch white dan custom blessed wizard biasanya kalau gak pake yang blusbegan pake yang web kita pake yang blusbegan ya kita klik ok nah ini adalah hasil dari uji heterokedastisitas untuk uji heterokedastisitas ini kita bisa lihat ada 2 tabel sekaligus biasanya diskripsi-diskripsi kalian pake yang variable yang ini dan ada juga yang pake f statistic atau prob c square kalau pake tabel yang atas kita lihat dari probabilitas c square 4 nilainya 0,3817 dengan taraf signifikan 0,05 jadi kalau nilai prob c square 4 nya ini lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak ada masalah heterokedastisitas pada tabulasi data yang kita olah kemudian jika kita pake tabel yang kedua ini kita bisa lihat probabilitas dari setiap variablenya x1 x2 x3 dan x4 kita lihat probabilitas masing-masing variablenya lebih dari 0,05 itu artinya data yang kita olah tidak mempunyai masalah heterokedastisitas kemudian kita simpan dengan kriptis name kita kasih nama heterokedastisitas oke ini adalah untuk uji heterokedastisitas kemudian kita lanjut ke uji autokorelasi kita klik with estimate equation kita ketikan rumusnya d c c itu konstanta x1 x2 x3 x4 kemudian kita klik oke ini adalah modelnya setelah itu kita lanjut klik view kemudian residual diagnostic karena kita mau uji autokorelasi maka yang dipilih adalah serial correlation LM test kita klik lalu kita klik oke kemudian kita scroll ke bawah ini adalah hasil dari uji autokorelasi biasanya untuk uji autokorelasi yang dipakai adalah bagian bawah ini biasanya tabel yang kita pakai untuk uji autokorelasi dan ini adalah penjelasan untuk uji hasil uji menunjukkan bahwa nilai durbin wasonnya adalah 2,04 dengan jumlah sampel sebanyak 35 variable knya 4 dengan nilai signifikannya 0,05 nah untuk uji autokorelasi ini kita membutuhkan tabel DW atau tabel durbin wason kita akan mencari nilai DU dan DL berdasarkan jumlah datanya dan juga variable kalau disini sudah ketemu nilai DL 1,6 dan nilai DL 1,7 kemudian kita perangkan 4 kurang DL sama dengan 2,3 4 kurang DU sama dengan 2,2 maka dapat dikatakan nilai DW terletak diantara DU dan 4 jadi tabel atau tabulasi data yang kita olah tidak terjangkit masalah autokorelasi ini bagan autokorelasinya bisa dilihat seperti ini kurang lebih nah itu adalah uji heteropidasitas dan uji autokorelasi di habitasi dan kita simpan dulu kita klik please kemudian kita kasih nama autokorelasi klik ok nah sudah disimpan untuk uji autokorelasinya mudah bukan untuk uji heteropidasitas dan uji autokorelasi di aplikasi FIUS sekian dari aku semoga uji kali ini bermanfaat aku komit terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati